Bruno Silva kembali bergabung bersama PSS Semarang sedang lagam lawan Arema FC. Pertandingan Arema FC VS PSS Semarang akan dikelar di set Jadion Matya Sabtu 25 September. Bruno Silva sebelumnya mendapat hukuman sportsing dari PSS Semarang karena melakukan tindakan indisiplinat. Pertandingan itu bisa menjadi pembuktian Bruno bahwa ia masih terus bersama tim berlambang ruku muda tersebut. Bagi PSS lagam lawan Arema FC akan jadi pembuktian sekaligus tantangan bagi tim kebanggaan masyarakat kota Semarang tersebut. Di pekan keempat sejauh ini posisi PSS Semarang turun ke peringkat 4 klasmen sementara. Wally United, PSM Makassar dan Persibandung menyali PSS di papan klasmen sementara. Bila berhasil menang atas Arema, PSS bisa merebut kembali posisi puncak klasmen. Mampukah PSS konsisten mempertahankan posisinya di puncak klasmen? Arema FC juga sedang dalam upaya memperbaiki posisi di papan klasmen. Tim yang diperkuat banyak pemain berlabel tim nasional tersebut belum pernah sekalipun meraih kemenangan di kompetisi Liga 1 musim ini. Menghadapi PSS Semarang, Arema FC dipastikan bakal tampil full tim termasuk di perkuat sejumlah pemain mereka yang sempat mengikuti TSE Timnas Senior Indonesia. Para pemain itu antara lain Johan Akmarisi, BPA Kaputra, Kus Hediyahari Yudho, Muhammad Rafi dan Dedik Setiawan. Lati Eduardo Emelda mengatakan Arema FC telah melakukan persiapan maksimal menghadapi PSS. Pada akhirnya Maya, Aya, 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 Aya! Pada akhirnya, BPA Kaputra! Pada akhirnya, BPA Kaputra, Kus Hediyahari Yudha, J categorisanya atau Maksimilaya yang tersebut... Tentu anything yang mahal. Pada akhirnya, BPA Kaputra, Kus Hediyahari Yudho! Endanggal. Sehinggkannya bersebut kemak istat,